Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas mengenai isu kudeta di partai demokrat Sebagaimana kita lihat kemarin teman-teman bahwa AHY itu menyampaikan dalam pidatonya itu ada beberapa orang yang akan melakukan kudeta di partai demokrat Ada kelompok di internal demokrat yang menginginkan terkait kudeta itu Dan yang menjadi solotan dari AHY adalah ada juga eksternal yang juga ingin melakukan upaya pengambil alian kekuasaan dari AHY Dan kelompok eksternal itu adalah di lingkaran Presiden Jokowi Dan kemarin Andi Arief menyebut bahwa orang yang dimaksud eksternal di lingkaran Jokowi yang terlibat dalam rencana kudeta adalah Muldoko Ini sudah disebut di berbagai media sosial, media masa bahwa Muldoko adalah salah seorang yang akan melakukan kudeta terhadap partai demokrat Nah ada satu analisa dari pengamat bahwa kalau AHY kemarin itu tidak berteriak tentang isu kudeta di partai demokrat Ini bisa jadi kudeta itu akan terjadi di partai demokrat Jadi untung saja AHY ini berpidato dan berkirim surat kepada Presiden Jokowi minta klarifikasi terkait orang di sekitar Presiden Jokowi yang akan melakukan kudeta di partai demokrat Walaupun surat yang dikirim AHY kepada Presiden Jokowi ini tidak dibalas oleh Presiden Jokowi Menurut staf kepresidenan kenapa tidak dibalas? Karena soal kudeta itu adalah soal internal partai, rumah tangga partai dan itu sudah diatur dalam ADART Jadi biar diselesaikan oleh partai tersebut Tidak perlu Pak Presiden Jokowi itu menanggapi atau memberikan klarifikasi terkait surat yang ditujukan dari AHY ke Presiden Jokowi Dan ini pihak demokrat juga menghargai terkait sikap dari Presiden Jokowi yang tidak mau memberikan klarifikasi terkait surat yang dikirim oleh Agus Harimurti Yudhoyono Nah teman-teman kita akan lihat berita terkait untung Pak AHY ini menyampaikan pidato terkait isu kudeta di partai demokrat Kalau tidak kudeta ini bisa saja terjadi di partai demokrat Artinya menyingkirkan AHY dari kursi ketomum dari partai demokrat Kita baca beritanya teman-teman Ini dari okzone.com Kudeta demokrat bisa terjadi jika AHY tidak buka suara Jika tidak buka suara AHY ini maka kudeta bisa saja terjadi di partai demokrat Direktur Eksekutif Indonesia Political Review IPR Ujang Komarudin mengatakan Kudeta partai demokrat mungkin saja bisa terjadi Bila ketahumum partai demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tidak mengirim surat ke Presiden Jokowi dan berteriak ke publik Jadi berteriak ke publik dan mengirim surat ke Jokowi adalah salah satu cara untuk mengagalkan Rencana kudeta dari internal maupun eksternal yang ingin mengambil alih paksa Kemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono Jika kemarin AHY tak berteriak ke publik dan tidak berkirim surat ke Jokowi terkait akan ada gerakan kudeta Maka bisa saja di bulan ini kudeta ini bisa terjadi Kata Ujang saat dihubungi MNC Portal Indonesia Karena kalau kita melihat teman-teman beberapa partai ini yang pecah Ini juga terjadi KLB, Kongres luar biasa Jadi perpecahan di tubuh partai ini dimanfaatkan untuk membuat Organisasi baru, membuat kemimpinan baru dengan mengelar KLB Ini terjadi di partai perkarya kemarin Kalau jauh-jauh hari ini AHY berteriak Ini bisa aman partai demokrat dari kudeta pihak eksternal maupun internal di partai demokrat Menurut Ujang posisi AHY di pucuk pimpinan partai untuk sementara ini aman Karena ia telah membongkar dugaan kudeta tersebut ke publik Lebih-lebih ia juga menyampaikan ke Jokowi melalui surat meskipun tak mendapat jawaban Ya tidak apa-apa tidak ada jawaban yang penting AHY sudah menyampaikan ke publik Ini warning, ini peringatan, ini hal-hal yang perlu disampaikan ke publik Agar publik tahu sehingga kudeta ini terbongkar Karena AHY sudah tahu duluan sehingga dia ngomong ke publik Karena AHY melakukan dua strategi itu Maka untuk sementara AHY aman jelasnya Namun demikian Ujang memprediksi ke depan AHY masih akan terus digoyang oleh kekuatan eksternal Karena demokrat harus bersikap tegas melawan segala bentuk intervensi dari pihak luar Tapi ke depan sepertinya AHY masih akan terus digoyang-goyang oleh kekuatan eksternal Sikapnya harus jelas yaitu melawan segala bentuk intervensi pihak luar itu Sebagai mana diketahui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhiono menyebut Ada pejabat pemerintahan yang terlibat dalam upaya pengambil alian paksa kursi yang didudukinya Tak tanggung-tanggung AHY menyebut orang itu berada di lingkaran dekat Presiden Jokowi AHY juga mengirim surat resmi kepada Presiden Jokowi untuk mengklarifikasi hal ini Selain pihak eksternal ada pula pihak internal yang terlibat dalam gerakan ini Mereka terdiri dari kader demokrat aktif, kader demokrat tidak aktif, kader yang sudah diperhentikan dan kader yang keluar dari demokrat Itu teman-teman upaya kudeta dari eksternal maupun internal yang akhirnya dipongkar oleh AHY Sementara itu, politikus demokrat Ande Arief melalui akun twitternya mengungkapkan Bahwa pejabat di dekat lingkaran Jokowi yang diduga terlibat mengambil alian paksa kursi pimpinan partai berlogo segitiga mersi itu adalah KSP Muldoko Banyak yang bertanya siapa yang dekat Pak Jokowi yang harus mengambil alih kemimpinan AHY di Demokrat Jawabannya saya KSP Muldoko Karena AHY berkirim surat ke Pak Jokowi Karena saat mempersiapkan pengambil alian menyatakan dapat restu Pak Jokowi Kata Ande Arief Jadi ada pernyataan yang disampaikan oleh kader demokrat yang kemarin bertemu dengan Pak Muldoko Ada yang mengatakan bahwa isu kudeta pengambil alian atau KLB ini sudah mendapatkan restu dari Pak Lurah Pak Lurah yang dimaksud tentu adalah persepsi publik adalah kepada Pak Jokowi karena ini di lingkaran kekuasaan Jokowi Karena itu memang tidak salah kalau AHY ini berkirim surat ke Jokowi untuk minta klarifikasi terkait pernyataan dari Pak Muldoko tersebut Dan ini sikap dari Pak Jokowi adalah tidak menjawab surat yang dinampaikan oleh AHY Muldoko sendiri sudah membantah isu ini Ia menegaskan tidak ada rencana kudeta kursi pemimpin demokrat Mantan Panglima TNI itu juga menegaskan bahwa hal tersebut adalah urusan dirinya Dan jangan dikaitkan dengan istana atau Presiden Jokowi Belakangan Mensek Snek Pratikno mengungkapkan bahwa istana tidak akan memberikan jawaban atas surat yang dikirim AHY Pasalnya isu kudeta ini adalah permasalahan internal partai Nah itu teman-teman terkait isu kudeta di Partai Demokrat Di mana Ujang Komaruni ini menyatakan bahwa sikap yang dilakukan oleh AHY adalah benar, tepat Dan ini adalah strategi yang ampuh untuk membendung orang-orang yang ingin mengambil alih kekuasaan AHY Strategi itu adalah menyampaikan hal ini ke publik dengan melakukan pidato kemarin Pidato yang isinya bahwa ada sekelompok internal maun eksternal yang ingin melakukan kudeta di Partai Demokrat Itu strategi pertama adalah ampuh karena strategi ini adalah untuk menghancurkan lawan Lawan yang ingin melakukan kudeta ini menjadi ambiar, menjadi kacau balau Rencana yang sudah disusun sudah dengan rupa ini buyar Karena ini sudah dibongkar AHY dan melakukan pidato ke publik Strategi kedua adalah berkirim surat ke Jokowi Walaupun Pak Jokowi tidak menyampaikan, tidak memberikan jawaban atas surat yang dikirim AHY Ini saya pikir adalah senjata yang ampuh juga dari AHY Untuk membungkam orang di sekitar istana, sekitar Pak Jokowi Untuk tidak bisa bergerak lagi Karena ini adalah hal yang serius bagi Partai Demokrat Jadi strategi pihak lawan yang sudah disusun sudah dengan rupa Ini menjadi hancur, menjadi kacau balau dan gagal total Dan ini adalah strategi dari AHY Dan yang menarik teman-teman dari AHY kemarin itu bahwa Orang yang ingin melakukan kudeta itu adalah Menginginkan kewimpinan di Partai Demokrat Dan orang itu ingin menjadi kendaraan politik Partai Demokrat Untuk Pilpres di 2024 mendatang Karena untuk Pilpres di 2024 tentu harus memiliki strategi Demikian juga harus memiliki kendaraan politik Karena untuk calon presiden tentu harus punya koalisi partai Dan koalisi partai itu bisa jadi dari Partai Demokrat Jadi koalisi partai penting untuk mengumpulkan suara Karena seorang calon presiden tentu harus mengumpulkan beberapa partai politik Berkuasi untuk mengajukan seorang calon presiden Tetapi ada kader dari Partai Demokrat kemarin yang mengatakan Kalau Pak Muldoko menginginkan untuk menjadi calon presiden Ini sebaiknya itu datang ke Pak SBY Minta baik-baik Pak SBY, Pak SBY Saya mencalonkan menjadi calon presiden di 2024 Minta dukungannya dari Partai Demokrat Nah nanti akan dibicarakan di internal Partai Demokrat Itu kemarin ada yang mengusukkan seperti itu Tidak dengan cara melakukan kodeta Pengambil alian kekuasaan secara paksa Ini menjadi tidak sopan, tidak menarik Dan ini cenderung menjadi persoalan baru Lebih baik Pak Muldoko datang ke Pak SBY Minta dukungan untuk menjadi capres di 2024 Ada yang mengatakan seperti itu Kalau menginginkan menjadi calon presiden Nah sekarang semua berpulang kepada Pak Muldoko lagi Apakah Pak Muldoko masih tetap ingin menjadi capres Di 2024 tentu harus berkoalisi dengan partai-partai Termasuk juga dengan Partai Demokrat Kalau menginginkan koalisi dengan Partai Demokrat Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Terkait isu kodeta yang sudah dipongkar oleh AHY Yang membuat pihak lawan ini berantakan Dan tidak bisa melakukan kodeta di bulan ini Dan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ujang Komarudin Yang mengatakan bahwa posisi AHY saat ini aman Karena sudah dipongkar orang yang akan melakukan kodeta di Partai Demokrat Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!